Usai menerima laporan terkait skabies yang menyerang warga, tim Puskesmas Perumna 1 Kota Pontianak langsung menyambangi gang pisang berangan. Tak hanya melakukan penyuluhan kesehatan, warga yang terjangkit penyakit gatal-gatal juga ikut didata dan diberikan tindakan. Pihak Puskesmas juga segera melaksanakan pengobatan gratis, obat yang diberikan berupa salep kulit dan antibiotik. Sementara untuk anak-anak dan bayi juga ditambahkan tablet penambah darah dan vitamin. Langsung ya, sudah laporan dari warga, dari Puskesmas Perumna 1, langsung bekerjasama dengan kota penyakit gatal-gatal, langsung berkomunikasi dan melakukan tindakan. Tindakan langsung berkoordinasi dengan pihak RT dan MD untuk mendata warga-warga yang terkena penyakit skabies. Karena penyakit skabiesnya kan diberikan sejujurnya teman-teman, 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 dan biasanya di dalam kota penyakit warga, biasanya kalau ada satu yang terkena tindaknya. Agar wabah skabies tidak berkepanjangan, masyarakat diharapkan mulai membersihkan lingkungan di sekitar tempat tinggal, baik di saluran pembuangan hingga ke seluruh bagian permukiman. Selanjutnya, warga juga diminta tetap menerapkan pola hidup sehat di rumah masing-masing.